Selamat pagi, Bu Mega teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam, Pak. Ya, selamat. Kita ketemu lagi di pelatihan penguatan untuk bagian saya, ini yang bagian kedua. Karena nanti kita akan sampai lima tahapan, jadi untuk bagian saya nih, ada kurang lebih sampai nanti sekitar akhir Maret, kita akan ketemu lima sesi dengan berbagai penguatan untuk lanjutan dari B1. Mbak Ira, bisa komentar nggak terkait dengan contoh kalau kita melihat ada banner atau flyer seperti ini, Mbak Ira? Rame, nggak terbaca. Rame, rame dan tidak terbaca. Kenapa kalau menurut Mbak Ira, kenapa tidak terbaca dan berkesan rame? Itu fontnya itu nggak jelas gitu, Pak. Saya malah nggak tahu, nggak terbaca ini tentang apa. Oke, artinya di sini desainer yang mencoba, melayout, menata komposisi ini pasti berarti tidak berhasil ya. Karena salah satunya mungkin Mbak Ira sendiri juga tidak tahu ini sebetulnya mau ngomongin apa. Sebetulnya ini mau ngomongin tentang musik, mau ngomongin tentang orang main basket, atau mau ngomongin orang DJ dan sebagainya. Ini nggak clear gitu kan. Nah, ketika kita berbicara grid, nanti ada banyak grid yang biasanya ada di sekitar kita. Ini yang pertama kita sebutnya adalah manuskrip grid. Jadi manuskrip grid ini kalau kita artikan secara bebas gitu ya, bahwa manuskrip itu kan adalah rantangan yang biasanya kita temukan di dalam struktur yang sangat simpel. manuskrip itu biasanya di tulisan atau mungkin buku-buku lama gitu ya, kita biasanya akan menemukan satu susunan di mana susunan layoutnya itu yang paling sederhana. Yang ketiga, ini juga sering nanti seperti contohnya aja Mas Har, nanti akan mempromosikan bahwa makaroni nampol itu punya 7 varian atau punya 8 varian. Nah, biarannya nanti untuk menjelaskan varian itu akan mudah menggunakan yang namanya modular grid. Ini hanya untuk aku memperjelas pemahaman grid ya. Contoh aku ngedesain di rumah ya, tanamannya sebelah sini, tulisan sebelah sini. Itu termasukkan dasarnya kan grid itu kan ya Om ya? Ya. Jadi grid itu supaya membantu punya kesan bahwa teknologi itu tidak asal nempel. Ketika misalkan nih ya, saya akan coba berikan contoh seperti ini. Ini ketika melihat tulisan dari 5 Maret 2022, kemudian ke bawah lagi ke tulisan layout font dan grafik desain, itu kan satu garis dari atas ke bawah. Ini yang kita sebut itu memanfaatkan grid. Bahwa ketika kita menggunakan huruf yang sifatnya tadi sans serif ya, huruf-huruf yang kita kenal areal ya, yang huruf tidak punya kaki ya, biarannya huruf yang butuh komunikasinya itu jelas. Seperti kalau di sini, huruf yang dimanfaatkan untuk desain it gitu ya, ada di rambu-rabu, ada di papan petunjuk, itu biarannya hurufnya adalah huruf-huruf yang mudah terbaca. Jadi dari jauh pun orang bisa dengan mudah ketika membaca. Teman-teman pasti sudah pernah melihat atau mendengar yang namanya istilahnya adalah lingkaran warna. Atau kita sebut sebagai roda warna, atau color wheel gitu ya. Namun apapun istilahnya, perlu dipahami adalah prinsipnya. Dari prinsip roda atau lingkaran warna di atas adalah menggunakan tiga warna utama. Jadi yang namanya warna primer ya, itu pasti Bapak Ibu sudah sangat kenal ya, bahkan mungkin dari dulu jaman SD atau jaman SMP itu sudah sangat kenal. Ada yang namanya warna primer, ada warna sekunder, ada warna tertier, dan ini salah satu contoh gitu ya, bahwa bagaimana kita mengkombinasikan warna. Itu yang paling penting adalah sesuai dengan konsepnya. Jadi bahwa Bapak Ibu tadi menampilkan warna, menampilkan huruf, menampilkan komposisi, itu adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menampilkan sesuai dengan karakter. Tentang warna panas dan dingin itu loh Pak. Ya. Kalau kraf Pak, di luar ekoprint ya, bukan ekoprint. Kraf itu harus mendapat kesan warna apa ya? Ya sebetulnya kraf itu kan juga tergantung dari pasarnya gitu, makanya saya cenderung kalau misalkan karena eko, ya kalau kita bicara eko contoh hanya gitu kan, eko itu cenderung karena lingkungan, makanya cenderung warna-warnanya ya disesuaikan dengan warna-warna alam, warna-warna yang terkait dengan bumi, warna-warna daun, warna-warna tanah gitu ya. Tapi ketika kita berbicara tentang pasaran umum, kalau sekarang banyak nih, jadi kalau pasar itu butuh warna-warna ya terkait. Seperti misalkan contohnya warna-warna yang ada di belakang backgroundnya bumiga itu ya, SML UMK Center itu kan ada oren, ada biru, ada kuning gitu ya. Silahkan, sebetulnya enggak ada ininya. Dan ekoprint-nya pun sebetulnya seperti tadi yang disampaikan oleh teknologi gitu loh, enggak ada salahnya kalau misalkan Mbak Ira bisa mengembangkan warna ekoprint menjadi warna-warna yang jauh lebih atrak. Terima kasih.